Intro Selamat datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dari buku Hidup Seperti Henok Melalui pembacaan pada saat ini kita akan melihat bagaimana kehidupan dari Henok Seorang pria yang berjalan ratusan tahun bersekutu dengan Tuhan Dan pada akhirnya nanti dia diangkat ke surga Beginilah juga kehidupan dari umat yang sisa di saat Kristus datang kedua kali nanti Dimana kita ketahui hanya akan ada dua golongan orang Orang yang mau menuruti perintah Tuhan dan yang menolaknya Dan orang yang mau menuruti perintah Tuhan Akan diangkat hidup-hidup ke surga Dan tidak merasakan kematian Namun semuanya itu bukanlah sebuah proses yang tiba-tiba kita bisa terpilih Atau tiba-tiba di rotasi, rolling, tiba-tiba kita Oh akhirnya harus menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka Tuhan rindu untuk menyelamatkan setiap umat manusia Tapi pilihannya selalu ada pada kita Apakah kita mau memilih yang benar dan yang baik Atau yang kebalikannya Saat ini kita telah masuk di bab yang terakhir Di bab ke-21 Dalam judul Arti Penting dari Henok Henok bergaul dengan Tuhan 300 tahun lamanya Dan sahabatku Kita saat ini dapat lakukan hal yang sama Kita dapat bergaul dengan Tuhan Dari hari ke hari Henok memelihara di dalam hatinya Prinsip-prinsip hukum Tuhan yang hidup Dan roh kudus berdiam Di dalam kehidupannya Ia memandang ke depan Dia memandang kepada kedatangan Kristus Dan menubuatkan kedatangan Tuhan yang sudah begitu dekat Jadi jikalau kita Percaya bahwa Kristus akan segera datang Kita pun seharusnya membicarakan tentang pengharapan kita Yesus berkata Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Tuhan Percayalah juga Kepadaku Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku Akan mengatakannya kepadamu Sahabatku Saat ini Tuhan sedang menyediakan tempat Agar kita Bisa tinggal di surga nanti Maukah kita sekarang juga menyediakan tempat Bagi Tuhan Di hati kita Kristus terus menerus memperingatkan kita Agar berjaga dan berdoa Sehingga kita siap bagi kedatangannya Dan bukankah kita harus berjaga dan bersabar Haruskah kita ditipu oleh kuasa kegelapan Sahabatku Semoga Tuhan menolong kita Sehingga pelita kita Dia didapati lengkap Dan menyala Tidak seperti Para wanita-wanita yang bodoh Yang tidak mempersiapkan minyak tambahan Di saat Tuhan hendak datang Pengantin itu hendak datang Dia mendapati lenteranya Tidak menyala Gereja saat ini Membutuhkan orang-orang yang seperti Henok Yang mau hidup bergaul dengan Tuhan Yang menyatakan Kristus kepada dunia Anggota-anggota jemaat perlu mencapai standar yang lebih tinggi Kita harus mencapai standar yang Tuhan inginkan Para utusan surgawi sedang menunggu untuk berkomunikasi Dengan orang-orang yang telah membuang diri pribadi mereka Jauh dari pandangan Yang kehidupannya adalah menggenapi perkataan Seperti perkataan Paulus Namun aku hidup Tetapi bukan aku lagi yang hidup Tetapi Kristus yang hidup di dalam aku Dan hidupku sekarang Yang kuhidupi di dalam daging Adalah hidup oleh iman Dalam anak Tuhan Yang telah mengasihi aku Dan menyerahkan dirinya Untuk aku Inilah pria dan wanita Yang seharusnya dibentuk oleh gereja Agar terang kehidupan mereka bersinar kepada dunia Bersinar begitu jelas Sehingga setiap orang yang melihat mereka Bisa mengetahui bahwa mereka adalah milik Tuhan Pandangan kita kepada surya kebenaran Ditutupi oleh pencarian diri pribadi Kristus disalibkan terus Oleh banyak orang yang melalui pemuasan diri Mengizinkan setan untuk menguasai mereka Saat ini gereja membutuhkan orang-orang yang setia Untuk membawa kepada dunia Pekabaran keselamatan Menunjukkan kepada orang-orang berdosa Orang-orang yang melalui pekerjaan kebenaran Dan perkataan yang benar dan suci Dapat mengangkat sesama mereka keluar Dari jurang kemerosotan Orang-orang yang mengaku memiliki agama Kristus Seharusnya memahami tanggung jawab yang ada pada mereka Mereka harus merasakan bahwa ini adalah perjalanan pribadi Bukan perjalanan kelompok atau keluarga Jikalau masing-masing menyadari perkara ini Dan akan bertindak sesuai dengan tanggung jawab mereka Maka gereja kita akan sama kuatnya seperti pasukan tentara Dengan panji-panji surgawi Dengan terang kemuliaan Tuhan Dan terang Tuhan tidak akan ditutupi dari mereka Sama seperti yang dialami oleh Henok yang setia Setiap kemampuan yang kita miliki Telah disediakan bagi kita di dalam Kristus Karena ketika Tuhan memberikan anaknya kepada dunia ini Ia sedang menyerahkan seluruh surga Dalam karunia itu Dan Tuhan menghendaki Agar manusia menghargai kuasa-kuasa mereka Sebagai karunia khusus Yang kudus dari Tuhan Secerca kehidupan milik Tuhan Telah dihembuskan ke dalam bagian tubuh manusia Nafas hidup yang Tuhan hembuskan Inilah yang menjadikan jiwa itu menjadi hidup Pemilik kuasa moral dan kehendak Untuk mengarahkan jalan dan tindakan mereka Ia memiliki hak istimewa untuk menjadi pemilik kodrat Tuhan Ini akan memberikannya kuasa untuk mengalahkan kejahatan Dan mengasihi serta memilih apa yang baik Ia memiliki kesadaran yang dibawa pengaruh Tuhan Akan mendukung yang benar dan mengutuk yang salah Dan ia dapat jikalau ia mau memiliki persekutuan dengan Tuhan Ia dapat berjalan dan berbicara dengan Tuhan Seperti henok Persahabatan kudus ini tidak dapat dihalangi Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus Karena firman Tuhan mengatakan Karena itu hendaklah Kamu sempurna Seperti Bapak Yang ada di surga Yang adalah sempurna Sempurna yang dimaksudkan disini Bukanlah kesempurnaan dari fisik atau pemikiran Tetapi kesempurnaan di dalam kasih Sempurna untuk mengasihi Tuhan dan sesama Sahabatku Mari kita melakukan segala sesuatu Dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah Supaya kita ditemukan tiada beraib Dan tiada bernoda Sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercelah Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya Sehingga kita bisa bercahaya di antara mereka Seperti bintang-bintang yang ada di langit Sambil berpegang pada firman kehidupan Agar kita dapat bermegah di hari di mana Kristus datang Bahwa kita tidak percuma berlomba Dan tidak percuma bersusah-susah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah Tuhan saat ini pun berbicara kepada kita Rindu agar kita saat ini Hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan Salam dari Epafras kepada kamu Ia seorang di antaramu Hamba Kristus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh Dengan segala hal yang dikendaki oleh Tuhan Kristus ada di tengah-tengah kamu Dan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan Dialah yang kami beritakan Apabila tiap-tiap orang kami nasihati Dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan Dengan segala tengah-tengah sesuai dengan kuasanya Yang bekerja dengan kuat di dalam aku Sahabatku Tuhan mengizinkan manusia Melalui api pencobaan Yang mungkin saat ini sedang kita hadapi Bukan karena dia jahat Tapi untuk melihat Agar kita bisa melihat apakah ada sampah-sampah Dosa dibalik tabiat-tabiat kita Karena kita tidak akan bisa mewarisi mahkota Kemuliaan dan kehidupan yang kekal Kecuali jika kita telah diuji Dan terbukti layak oleh Tuhan Mari kita sediakan waktu Untuk berjaga dan berdoa Untuk meyakinkan Bahwa kita dapat memiliki kehadiran Kristus Dan kita dapat meminta nasihat daripadanya Tentang pekerjaan yang telah diberikannya Di dalam tangan kita Pekerjaan yang Tuhan hendaki agar kita lakukan Bukanlah suatu pekerjaan yang besar Yang mungkin kita tidak pernah tahu Tapi dari perkara-perkara kecil Dalam kehidupan kita Lihat kembali Apakah ada perkara-perkara kecil Yang saya lakukan Yang sebenarnya Tidak sesuai dengan perintah Tuhan Apakah ada tanggung jawab kecil Di rumah tangga kita Yang kita lalaikan Yang tidak kita kerjakan Sahabatku Berapa banyak kita harus menyadari Pentingnya kita untuk berjaga dan berdoa Agar kita bisa kuat di dalam roh Dan melayani Tuhan Akankah Kita akan mengumpulkan bisnis Kedalam jiwa kita Dan meninggalkan Kristus berada di luar Dan terus berseru memanggil untuk mau masuk Dan bahwa engkau tidak punya waktu Untuk bersekutu dengan dia Mengapa kita melanggar Hati nurani yang berbisik Roh kudus yang berbisik di dalam hati kita Mengapa kita bergantung Pada kekuatan kita sendiri Saatnya telah tiba Ketika kita perlu Untuk bersembunyi di celah batu karang Dan memandang bagaimana tabiat Tuhan Seperti Henok yang bergaul dengan Tuhan Selama 300 tahun Ia merenungkan Tuhan Merenungkan tabiatnya Dan kehidupannya Selalu menyenangkan Dalam pandangan Tuhan Dan pada anak-anak Tuhan saat ini Hendaknya ada perenungan seperti itu Terhadap firman Tuhan Firman itu hendaknya Jangan dibaca saja Biarlah firman Tuhan Dipelajari dengan teliti Bukan hanya sekedar dibaca Dan lewat berlalu begitu saja Karena di dalam firman itu Terdapat standar yang aman Dan tuntutan dalam pembentukan tabiat moral Satu-satunya jalan Yang pasti dalam kebudayaan intelektual Pengetahuan manusia Filsafat manusia Tidak dapat mengubahkan tabiat Namun Tuhan dapat mengambil manusia yang telah jatuh Dan dengan kasih karunia yang mengubahkan Dia dapat berkata Aku akan membuat orang lebih jarang dari emas tua Dan manusia lebih jarang dari emas ofir Henok kehidupannya bergaul dengan Tuhan Dia memiliki persahabatan dengan malaikat-malaikat Di dalam kekristenan ada kuasa yang melakukan mujizat Kita saat ini Bukanlah sedang berperang melawan daging dan darah Melainkan melawan prinsip-prinsip Dan kuasa-kuasa Serta kejahatan-kejahatan rohani di tempat yang tinggi Dan Tuhan ada bersama dengan kita Jika kita mau membiarkannya masuk ke dalam kehidupan kita Kita hendaknya tidak menganggap Bahwa kepandaian manusia mungkin akan memberikan keberhasilan Seseorang mungkin punya pengetahuan Yang memungkinkan manusia untuk memahami Namun ia mungkin sendirian Dan tanpa Kristus Ia tidak dapat berbuat apa-apa Apakah engkau memiliki dosa-dosa batin yang dipelihara? Atau hati yang terbakar melawan setiap dosa? Apakah engkau mencari Tuhan dengan sepenuh hatimu? Sekarang kita berani untuk berpisah dari apapun selain firman Tuhan Marilah kita menginginkan inspirasi tentang salib Yang menjadikan kita jatuh tanpa daya Dan Tuhan akan mengangkat kita Sahabatku Kristus berdoa bukan agar para pengikutnya diambil keluar dari dunia Melainkan agar mereka dapat dilindungi dari kejahatan yang ada di dalam dunia ini Kita dapat berjalan di dunia ini seperti henok Dunia ini tidak lebih mendukung bagi pembentukan tabiat Kristen Seperti di zaman dulu Sahabatku Kita seringkali terlalu cenderung dipengaruhi oleh perkataan manusia Seringkali kita tidak bergantung pada firman Tuhan Dan jika kita tetap melakukan itu Kita pasti akan jatuh Jangan senderkan iman Anda Kepada kotbah-kotbah para pendeta Atau kepada video-video kotbah yang mungkin Anda dengar Senderkan iman Anda hanya kepada Kristus Baca secara pribadi firmannya Dan Anda akan lihat Sebuah pengalaman yang sangat indah berjalan bersama dengannya Anda akan memiliki pengalaman rohani yang luar biasa Di saat Anda memulai Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan Sahabatku Sama seperti henok Yang memperanakan metusalah Biarlah kehidupan kita pun memperanakan buah-buah anak-anak rohani Di saat henok hidup bergaul dengan Tuhan Pada akhirnya Dia diangkat ke surga Biarlah ini menjadi pengharapan dalam kehidupan kita Dimanapun kita berada Biarlah kehidupan henok tetap kita ingat Seseorang yang hidup di tengah zaman yang begitu rusak dan penuh dosa Namun ia tidak membiarkan dirinya tercemar Dia memisahkan bahkan tempat tinggalnya Dari lingkungan yang tercemar oleh dosa Dari dunia yang begitu dingin Dia memisahkan dirinya Bersekutu dengan Tuhan Mengenal Tuhan Di dalam peribadatannya Dan di dalam pikirannya selalu ada pertanyaan Apakah jalan yang saya ambil Apakah pilihan yang saya lakukan Seturut dengan jalan dari Tuhan Seturut dengan kehendak Tuhan Yang bisa menyenangkan hatinya Namun henok Dia tetap memiliki hati seperti hati Kristus Walaupun dia tinggal terpisah Dari orang-orang dunia yang zahat Dia tetap teringat kepada mereka Hatinya rindu agar mereka pun diselamatkan Dia tetap menjadi juru kabar yang setia Tetap berjalan dengan erat kepada Tuhan Sebegitu eratnya Sampai Tuhan membawanya masuk ke surga Biarlah kehidupan kita pun Mencerminkan sebuah kehidupan Di saat orang melihat kehidupan kita Orang akan merasakan kehangatan Kedamaian Kasih Dari kehidupan kita Yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita ini Sahabatku Tentu tidak mudah Tapi bukannya tidak bisa Henok dan banyak nabi lain Para pendahulu kita Para rasul terdahulu Mereka menghidupkan kehidupan yang sama Marilah kita Mengajak seluruh keluarga kita Untuk hidup dengan setia di dalam Tuhan Selalu tanyakan di dalam diri kita Apakah tindakan Perbuatan yang saya lakukan Dapat memuliakan Tuhan Sampai disini pemirsa Akhir dari pembacaan Buku Buku hidup Hidup seperti Henok Jangan lupa Biarlah di dalam kehidupan kita Kita dapat selalu menjadi pelaku firman Orang-orang yang bukan hanya sekedar mendengar firman Bukan hanya sekedar membaca firman Tetapi belajar Menelitinya Mesela kita baca firman Tuhan Kita cari apa rencana Tuhan Di balik firman yang kita baca Kita cari apa kehendak Tuhan Yang dapat kita hidupkan pada hari ini Bagikan kisah Tentang kehidupan Henok Kepada paling kurang satu orang pada hari ini Dan bagikan juga berkat kehidupan Yang telah Anda dapatkan Melalui kehidupan Anda Yang Tuhan telah berikan Agar orang lain pun dapat merasakan Berkat yang telah Anda terima Jadilah berkat dimanapun Anda berada Tuhan memberkati Dan Maranatha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!